Banyak orang di luar sana itu mencari sumber-sumber kekuatan agar dirinya itu menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih terkenal, lebih percaya diri, bisa dipandang semua orang, bisa menuruti apa kemauan. Padahal satu kekuatan dasar di dalam diri manusia, di dalam dirimu itu sudah ada, namun banyak orang yang tidak menyadari apa itu, yaitu kekuatan pilihan. Apa yang dimaksud dengan pilihan? Kamu bisa memilih untuk hanya berpikir, kamu bisa memilih untuk bertindak, kamu bisa memilih berpikir dan bertindak, kamu bisa memilih untuk diam, kamu bisa memilih untuk berbicara, kamu bisa memilih untuk menyakiti, kamu bisa memilih untuk memaafkan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu membedakan manusia itu menjadi sebuah pilihan. Nah pilihan yang kamu buat ini, itu berdasarkan dirimu sendiri. Lalu bagaimana, kalau saya salah memilih, kesalahan itu pasti ada dan tidak luput di setiap manusia, pasti ada yang salah memilih, pasti ada yang tidak sengaja, ada yang tidak tahu dan sebagainya. Makanya, sebelum kamu memilih sesuatu, cobalah kamu merenung, diam sejenak, lalu kamu melakukan sebuah perbandingan di antara pilihan-pilihan kamu. Kalau saya memilih ini, untungnya apa? Resikonya apa? Apa yang saya dapatkan? Apa yang harus saya persiapkan? Kalau saya memilih ini, berapa lama saya mencapai itu? Apa yang harus saya keluarkan? Yang saya harus perbankan? Lalu ketika tercapai, apa yang saya akan dapatkan? Ketika kamu menimbang sebuah pilihan-pilihan itu dengan baik, maka terjadilah sebuah kebajikan, kebijakan dalam diri seseorang. Makanya, kalau orang itu cepat memutuskan, ada dua kemungkinan. Karena dia sudah berpengalaman, atau karena dia memang terbawa oleh keputusan-keputusan tersebut, bahwa saya harus cepat. Jadi, sebenarnya pilihan itu adalah kekuatanmu, hati-hati untuk memilih apapun. Salam gila dari saya.